Hai assalamualaikum ketemu lagi di channel saya Kaparipa kuliner bagaimana kabar teman-teman onlineku semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya kali ini Kaparipa kuliner memasak gulai kacang panjang bahan-bahan yang sudah saya sediakan antara lain di sini sudah ada kacang panjang saya sudah potong-potong dan saya cuci bersih sini ada tri rebus sekitar dua on ada kelapa santan kelapa sekitar dua buah tapi ini nanti tidak saya pakai semuanya ya daun jeruk laos serai kunyit jahe bawang putih ini karena bawang merahnya kecil-kecil saya pakai satu bungkam ya dan cabai merah selanjutnya saya nanti mau blender dulu atau haluskan dulu bumbu-bumbunya ini yaitu dari kunyit jahe bawang putih bawang merah dan cabai merah ini saya mau haluskan dulu atau saya blender minyaknya sudah panas sekarang kita tumis bumbu yang di blender tadi atau yang diharuskan tadi kita tambahkan laos serai daun jeruk tambahkan daun jeruk kita buang dulu tulangnya ya supaya tidak kait ini kita tumis sampai hilang bau lalu dari bumbu-bumbunya ini ya babu-babu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita tambahkan santan kita tambahkan teri rebusnya ini harus kita aduk-aduk terus ya supaya santannya itu enggak pecah sini kita aduk-aduk terus ya supaya santannya ini tidak pecah nanti kalau sudah mendidih baru kita masukin kacang panjangnya saya tambahkan garam santan sulit menghidih sekarang kita masukkan panjang panjangnya tadi ini kalau ada daun kunyit boleh ditambahkan daun kunyit karena saya tidak punya jadi saya tidak tambahkan ya tadi saya lupa ini saya tambahkan asam kandis ya sekitar dua potong saya telah mencobanya berapa panjang saya telah mencobanya saya telah mencobanya saya telah mencobanya selamat menikmati garamnya sudah pas saya tambahkan gula terakhir saya tambahkan merica ini gula kacangnya sudah matang tinggal saya plating sekarang kita angkat sayurnya ini rasa gulanya enak dan gurih gurihnya itu dari teri yang direbus tadi ya kita tambahkan teri rebus jadi menambah cita rasa gulanya jadi enak dan gurih gula kacangnya sudah matang terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai silahkan dicoba rasanya sangat istimewa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati